Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temenku dimanapun anda berada dari sabang sampai merauke kita kembali ber-ASN untuk video kali ini akan saya coba terangkan bagaimana konsep peluang mungkin temen banyak sekali istilah apa itu kaitan pencacahan apa itu feeling slot apa itu permutasi apa itu kombinasi apa itu peluang nah bagaimana sih kaitan dari banyak istilah ini dan dari mana saya harus memulai belajarnya sebenarnya kelima istilah ini punya benang merah punya sebuah kaitan dimana jika salah satu itu tidak dikuasai akan berefek kepada ketidak penguasaan lagi pada konsep yang lain maka teman harus menguasai dari dasar kemudian nanti kaitannya hingga bermuara pada konsep peluang baik kita nggak sabar lama-lama langsung aja kita mulai konsep dasarnya yang yang pertama adalah kaedah pencacahan teman-teman apa sih kaedah pencacahan itu saya akan beri materi di sini kaedah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi berapa kemungkinannya dapat terjadi untuk kaedah pencacahan itu biasanya ada dua yang sering dipakai di matematika ya ini menyebutkan kejadian satu persatu ataupun melakukan pengisian tempat yang tersedia atau yang sering disebut dengan feeling slot apa perbedaan kedua nya feeling slot itu mengakomodasi jika faktor yang terlibat sangat banyak contoh untuk saat ini temen ya banyaknya bilangan peluang yang dapat dibentuk dari angka satu dua dan tiga jika angka boleh berulang adalah baik ini faktornya cuma tiga jadi aspek yang akan kita cari ada tiga saja jadi tidak banyak maka kita bisa menggunakan kaedah pertama menyebutkan kejadian satu persatu juga sangat bisa menggunakan feeling slot nah feeling slot ini mengakomodasi jika angkanya banyak misalnya hanya 8 10 maka kita tidak mungkin ataupun sangat lama ketika menggunakan kaedah menyebutkan kejadian satu persatu nah disini harus mencermati bahwa pada soal kaedah pencacahan itu ada dua kondisi yang bisa diberikan pada soal kondisi pertama adalah angka boleh berulang apa sih maknanya angka boleh berulang dari angka-angka yang dapat dibentuk dari satu dua dan tiga maksudnya gini temen dari agak satu dua dan tiga ini bila kita bentuk sebuah bilangan puluhan akan menghasilkan beberapa cara atau beberapa angka yang akan dibentuk nah angka boleh berulang itu maksudnya begini 11 22 dan 33 ini bisa dibentuk dari angka satu dua dan tiga namun sebelas ini at punya angka satu yang digunakan dua kali artinya berulang kemudian 22 punya angka 2 yang digunakan dua kali hanya juga berulang samanya dengan angka 33 nah jika angka boleh berulang angka 11 22 dan 33 itu dimasukkan ke dalam cara nah coba kita kerjakan dengan metode kaedah pencacahan kejadian satu persatu temen ya sekarang pakai kejadian dulu kejadian satu persatu satu persatu temen harus ingat pernya dipisah loh ya karena kemarin udah saya bahas untuk DWKB Indonesia artinya demi maka harus dipisah pernya dengan satu nah bagaimana cara pengejaan kerjakan satu persatu karena kita punya tiga angka maka kita tuliskan dulu untuk puluhannya disini ya temen oke puluhan dulu kemudian untuk yang kedua adalah satuan nanti akan coba kita pisah nah karena hanya ada tiga angka maka kita tulis semua tiga angka itu dalam puluhan disini ada angka satu kemudian angka dua ada angka tiga nah bagaimana dengan satuannya karena angka boleh berulang maka akan ada tiga panah tiga cara disini diisi dengan angka satu boleh berulang dua dan tiga kemudian untuk yang puluhan berawalan dua juga sama satu dua dan tiga sama dengan yang tiga 123 sehingga dengan cara kejadian satu persatu ini akan menghasilkan angka 11 kemudian 12 kemudian ini menjadi 13 dan ini menjadi 21 ini menjadi 22 ini menjadi 23 Hai kemudian Hai ini menjadi 31 ini menjadi 32 ini menjadi 33 ada berapa bilangan yang bisa dihasilkan dari angka 122 dan tiga jika angka boleh berulang dengan bilangannya adalah puluhan ada 123456789 jadi ada sembilan cara atau sembilan bilangan yang bisa dihasilkan jadi jawabannya adalah yang C ini dengan metode kejadian satu persatu nah bagaimana dengan metode filling slot sama saja teman-teman ya Coba kita kerjakan dengan filling slot di sini saya harus memperkenalkan bahwa teman-teman slot ini bisa dalam bentuk kotak maupun garis supaya mempercepat mempermudah kita buat cegar di sini ya teman-teman nah di sini ini adalah untuk puluhannya kotak puluhan atau slot puluhan ini slot satuan nah bagaimana cara pengisian slot puluhan dan slot satuan kita harus memperhatikan bahwa untuk puluhan ini bisa diisi dengan angka satu kemudian dua dan tiga artinya ada tiga cara kemudian untuk slot yang kedua karena angka boleh berulang maka bisa diisi juga dengan 123 maka ada tiga cara untuk cara filling slot tinggal kita kita kalikan ini ya jadi ini kita kalikan sehingga ini menghasilkan 3 kali 3 sama dengan 9 sama jawabannya dengan cara kejadian satu persatu nah mungkin teman bertanya 123 ini dari mana 123 yang sebelah kan juga dari ini ada tiga cara 12 dan tiga kemudian yang slot satuan juga ada tiga cara 12 dan tiga kemudian juga sama 123 123 ada tiga cara untuk pengisian satuan pada masing-masing angka puluhan jadi teman asal-usulnya kenapa ada tiga cara untuk slot puluhan dan ada tiga cara untuk slot satuan nah bagaimana dengan soal yang kedua bedanya di sini tidak boleh berulang kalau tadi boleh berulang sekarang tidak boleh berulang bagaimana caranya sama teman asal-teman harus mencermati generasi angka tidak boleh berulang artinya angka hanya bisa digunakan satu kali dalam penyusunan sehingga angka 11 22 dan tiga tiga tidak diperbolehkan kalau tadi diperbolehkan sekarang tidak diperbolehkan caranya masih sama temen kalau kita pakai cara pertama ya jadi ada kejadian satu persatu maka caranya sama dengan tadi cuma kita harus memperhatikan syarat kedua ini tetap satu kemudian ada dua ada tiga nah berapa banyak yang bisa diisi dengan cara ini jika syaratnya tidak boleh berulang maka hanya ada dua bisa diisi dengan dua dan tiga kenapa satu tidak bisa masuk karena 11 menjadi sebelas itu berulang pada syaratnya tidak boleh berulang samanya dengan diisi dengan dua ini hanya bisa diisi dengan satu dan tiga dua dua tidak boleh karena itu berulang sehingga ini menjadi angkanya 12 13 21 23 31 32 berapa cara yang bisa dihasilkan ada enam cara beda dengan yang tadi boleh berulang pasti yang tidak boleh berulang lebih sedikit daripada yang boleh berulang ini teman caranya ya Nah sekarang bagaimana dengan cara feeling slot kita cek ya hasilnya akan sama ini dengan slot pertama kedua ini kita isi dengan puluhan kemudian kasih dengan slot satuan Nah untuk puluhan karena kita masih boleh mengisikan satu dua dan tiga maka ada tiga cara ini 12 dan tiga masih ada tiga cara sementara itu untuk slot yang satuan karena tidak boleh berulang maka sudah ada satu angka yang digunakan di slot pertama sehingga tinggal berapa tinggal dua angka bisa satu dan dua bisa satu dan tiga bisa dua dan tiga ini dua cara nah dua dua cara disini dua cara disini sehingga untuk ini tinggal kita kalikan kita kalikan ini menjadi 3x2 sama dengan 6 sama jawabannya dengan cara kejadian satu persatu nah teman kita sudah selesaikan bagaimana konsep keada pencacauan melibut cara keadaan satu persatu dan cara feeling slot feeling so nanti akan menarik jika namun sudah menguasai model soal apapun akan selesai dengan feeling slot nah bagaimana hubungan keadaan pencacauan atau feeling slot ataupun kejadian satu persatu dengan permutasi baik saya masih memberikan soal yang sama biar antin teman bisa membandingkan bisa mengkaitkan antara konsep feeling slot dengan konsep permutasi nah permutasi sendiri itu begini maksudnya teman kejadian dimana susunan objek yang terpilih diperhatikan ini teman harus memahami makna objek yang terpilih diperhatikan artinya apa tadi jika kita sudah melis angka-angka yang bisa pilih itu ada yang angka 12 dan 21 karena kedua bilangan ini terdiri dari dua angka yang sama 1 dan 2 namun hanya dibalik saja untuk dipermutasi itu dianggap dua susunan yang berbeda ya itu maksudnya susunan diperhatikan atau dianggap jadi 12 dan 21 itu adalah dua bilangan yang berbeda jika konteks soalnya adalah permutasi bagaimana untuk notasi atau rumusnya permutasi dilambangan dengan ini n pr dan n faktorial per n min r faktorial sehingga untuk faktorial sendiri itu adalah jika contohnya 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 nah ini contoh untuk rumus atau notasi dari permutasi baik kita coba kerjakan untuk soal ini dengan rumus permutasi permutasi dengan rumus permutasi nah teman-teman bisa mengisikan n sama r nya nah karena rute kumpasnya n pr bagaimana dengan soal ini baik n ini adalah jumlah dari banyak aspek yang tersedia karena disini ada 3 ya 123 maka n nya kita setelah 3 kemudian p r nya r nya ini adalah berapa syarat berapa ketentuan yang ditanyakan karena bilangannya puluhan maka ini ada dua angka jadi dua angka yang dimasukkan dalam r3p2 jadi rumusnya adalah 3p2 sehingga tinggal kita eksekusi karena n nya adalah n faktorial ini 3 faktorial dibagi dengan n min r 3 min 2 faktorial sehingga ini menjadi 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial jadi menjadi 3 kali 2 2 kali 1 per 1 sama dengan 6 jadi ketemu ada 6 bilangan puluhan yang dapat dibentuk dari angka 1 2 dan 3 nah teman harus ingat 6 tadi masuk ke dalam bilangan yang angkanya boleh berulang atau tidak boleh berulang nah 6 ini adalah masuk ke dalam syarat kaedah pencacaan yang tidak boleh berulang jadi kalau kita mau kecah lagi dengan kejadian tadi teman ya untuk kejadiannya satu persatu nah itu kan kembali lagi ya tadi ada 1 2 dan 3 nah ini bisa diisi dengan 2 dan 3 ini bisa diisi dengan 1 dan 3 ini bisa diisi dengan 1 dan 2 ada berapa cara 12 ada angka 13 ada angka 21 angka 23 ada angka 31 ada angka 32 jadi totalnya ada 6 cara atau 6 bilangan jadi bagaimana kaitan permutasi dengan permutasi dengan kaedah pencacaan bahwa permutasi itu berkaitan dengan kaedah pencacaan dimana jika konteksnya soal adalah angka maka angkanya sudah dianggap atau diasumsikan tidak boleh berulang kalau berulang hasilnya akan 9 tidak sesuai dengan rumus atau notasi dengan permutasi baik teman ini hubungan kaedah pencacaan dengan permutasi ditermati dengan baik dari sini mengapa untuk rumus permutasi yang menghasilkan angka 6 ternyata dihasilkan dari konsep kaedah pencacaan sekarang bagaimana hubungan dengan kombinasi nah teman harus melihat konteks soalnya kalau konteks soalnya adalah kombinasi dua bilangan yang dapat dibutuh dari angka 1 2 dan 3 masih sama soalnya 1 2 3 saya buat sama semua biar teman bisa membandingkan nah bagaimana konsep kombinasi itu gini kalau kombinasi kejadian dimana susan objek yang terpilih tidak diperhatikan maksudnya apa tadi sudah kita kita pelajari bahwa bilangan 12 dan 21 untuk permutasi itu dianggap dua susunan yang berbeda tapi untuk kombinasi itu dianggap satu susunan yang sama artinya susunan tidak diperhatikan atau tidak dianggap karena 12 dan 21 itu juga terdiri dari angka 1 dan 2 menurut konsep kombinasi itu jika dikombinasikan menghasilkan susunan susunan yang sama atau susunan tidak diperhatikan jadi 12 dan 21 itu dianggap satu cara atau satu susunan yang sama nah untuk rumusnya atau notasinya berbeda dengan permutasi bedanya hanya sedikit teman teman ya ncr n faktorial n min r faktorial digalikan r faktorial ini aja bedanya nah bagaimana untuk soal ini coba kita lejakan dengan rumus kombinasi karena rumusnya adalah ncr sehingga ini menjadi nnya tadi adalah berapa aspek yang tersedia ada tiga satu dua tiga maka tiga cr-nya karena ada dua bilangan ya maka sehingga 2 sehingga menjadi ini adalah tiga faktorial kita bagi dengan tiga min 2 faktorial r nya 2 faktorial sehingga bila kita teruskan disini menjadi tiga faktorial per satu faktorial dua faktorial sehingga kita kita teruskan teman-teman ya tiga kali dua kali satu per satu halikan dua kali satu kita surat disini dua nya hingga tiga kali satu per satu kali satu sama dengan tiga ada tiga kombinasi dua bilangan yang dapat dibentuk dari angka satu dua dan tiga teman ya jadi untuk kombinasi lebih sedikit lagi dari permutasi separuhnya ya semakin berkurang semakin ke sini semakin berkurang ya Nah bagaimana kalau kita kerjakan dengan cara kejadian makanya tadi kan dengan cara kombinasi atau ya ini cara kombinasi bagaimana kalau caranya dengan kejadian sama caranya sama ya tadi kan ada angka satu dua dan tiga kalau kita memberikan panah disini akan menjadi sama dua dan tiga ini kemudian ini satu dan tiga ini dua dan satu ya ini menjadi angka 12 ini menjadi angka 13 jadi angka 21 yang ke 23 angka 32 angka 31 nah tapi susunannya karena kombinasi ya karena kombinasi ya 12 itu dianggap sama dengan 21 jadi ini adalah satu cara satu susunan ya atau satu susunan kemudian untuk angka 13 itu sama dengan 31 maka ini adalah satu cara atau satu susunan sehingga untuk angka 23 ini sama dengan 32 sehingga ini jadi satu cara atau satu susunan berapa susunannya dihasilkan tiga cara atau tiga susunan sama dengan dikerjakan dengan rumus kombinasi ini ada ada tiga cara tiga susunan kombinasi dua bilangan ini bedanya dengan permutasi teman-teman ya jadi untuk kombinasi pasti menghasilkan lebih sedikit daripada permutasi baik sini teman-teman harus memahami sampai sini dulu bagaimana perbedaannya dengan permutasi dan kaedah pencacauan beda pencacauan ini untuk aspek kejadian ini dengan atau cara kejadian ini sangat membantu memverifikasi ya memverifikasi bagaimana rumus permutasi dan rumus kombinasi digunakan nah bagaimana nanti kalau punya dengan peluang nah peluang ini yang menjadi muara muara keseluruhan materi pencacauan permutasi dan kombinasi baik ini jika ada kombinasi dua bilangan yang dapat dibentuk dari angka 1 2 3 maka berapakah peluang bentuknya kombinasi yang terdapat angka 1 maka dengan bisa pakai cara kejadian dulu ya kejadian dulu angka 1 2 3 kita isikan dengan 2 dan 3 kita isikan dengan 1 dan 3 kita isikan dengan 1 dan 2 disini menghasilkan tadi adalah 12 kemudian ada 13 ada 21 ada 23 ada 31 ada 32 nah sampai disini sudah kita list berbagai kejadian yang mungkin dihasilkan nah bagaimana maksud peluang itu ini peluang peluang probabilitas merupakan konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian jadi untuk peluang saat kejadian jika n a adalah banyak kejadian jadi ini ada akan hanya dan NS banyaknya ruang sampel nanti ruang kejadiannya untuk a itu adalah n a per n s nah disini tadi kalau kita ketikan dengan kombinasi karena ini adalah konsep kombinasi maka angka 12 itu sama dengan 21 angka 13 sama dengan 31 angka 23 sama dengan 32 jadi ini hanya satu cara kemudian ini satu cara kemudian ini satu cara nah berapa banyak kejadian yang mengandung angka 1 nanti ada kejadian yang ini dan kejadian yang ini karena untuk 12 dan 21 mengandung angka satu kemudian angka 13 dan 31 mengandung angka 1 nah sehingga untuk kejadian yang mengandung angka 1 dengan angka 1 itu ada dua cara atau dua kejadian sehingga untuk total kejadian itu adalah tiga ya untuk tiga nih ya ini untuk tiga cara untuk kombinasinya atau tiga cara sementara untuk kejadian dengan angka 1 hanya dua cara sehingga untuk harga peluang ya peluangnya terjadi muncul angka 1 itu adalah dua cara ya kemudian dibandingkan dengan total semua sampel ada tiga cara jadi adalah dua per tiga peluangnya muncul angka angka 1 jika angka 1 2 dan 3 itu dikombinasikan jadi jawabannya ada yang B nih dua per tiga nah tapi teman-teman untuk soal CPNS itu biasanya tidak berkaitan tadi dengan kombinasi angka tapi kombinasi dari kelereng dari bola yang diambil dari sebuah tas nah ini saya berikan untuk materinya bahwa modal untuk peluang CPNS itu biasanya ya ada klereng bola sesuatu yang diambil dari sebuah atau dua buah tas keranjang atau kota nah untuk modal soal ini bisa dikerjakan dengan konsep kombinasi dan peluang kemudian untuk modal soal yang dapat dikerjakan dengan konsep kombinasi saja itu biasanya berkaitan dengan jabat tangan atau pemilihan pasangan badminton pasangan bergu nah untuk modal yang berkaitan dengan feeling soal dan permutasi itu biasanya berkaitan dengan susunan bilangan peluang ratusan susunan bilangan atau biasanya platformer biasanya itu nah bagaimana kalau soalnya seperti ini modal soal peluang pada CPNS yang ada klereng maka kita bisa mengerjakan dengan konsep kombinasi dan peluang kita kejakan dulu untuk konteksnya akan ada sebuah kantong berarti ada satu kantong terdiri dari tiga kelereng merah dan dua kelereng putih berarti total kelereng ada lima jadi untuk total total kelereng itu ada lima nanti ini akan kita masukkan ke dalam persamaan kemudian peluang terambilnya dua kelereng merah dan satu kelereng putih berarti yang diambil yang diambil tiga ya diambil sama dengan tiga nah maka kita bisa mencari total semua jadian ya atau ruang sampelnya di ruang sampelnya bisa kita tentukan dengan konsep kombinasi kenapa ini pakai konsep kombinasi karena temen untuk susunan klereng merah merah putih itu sama dengan ya susunan putih merah merah jadi ini dianggap satu susunan atau satu cara maka ini merupakan pakai konsep kombinasi nah sehingga dengan konsep kombinasi kita bisa menentukan tadi ncr ya ncr kita masukkan nnya adalah lima crnya tiga sehingga kita masukkan untuk persamaannya menjadi lima faktorial per lima min tiga faktorial kemudian tiga faktorial sehingga ini kita ubah menjadi lima tutorial per dua faktorial tiga faktorial sehingga menjadi lima kali empat kali tiga faktorial per dua kemudian kali satu ya digalikan dengan tiga faktorial kita corek di sini jadi 20 per 2 sama dengan 10 tapi yang ditanyakan ya jika diambil tiga kelereng sekaligus secara saja berapa peluang terambilnya dua kelereng merah dan satu kelereng putih maka kita harus mencari berapa cara ya terambilnya dua kelereng merah sekarang kelereng merah dari tiga kelereng merah yang tersedia maka ini juga masuk konsep kombinasi karena untuk kelereng merah dibolak-balik pun satu susunan ya teman-teman sehingga ini rupusnya sama dengan konsep kombinasi ncr nnya karena berapa jumlah kelereng merah yang tersedia ini adalah n ya ini menjadi n maka tiga crnya karena diambil 23c2 nah sehingga ini menjadi bersamaannya tiga faktorial per tiga min dua faktorial per dua faktorial sehingga kita lanjutkan ini menjadi tiga faktorial per satu faktorial dua faktorial ini menjadi tiga kali dua faktorial per satu kali dua faktorial corek-corek sama dengan tiga nah jadi ada tiga cara terambilnya dua kelereng merah sekarang bagaimana cara terambilnya kelereng putih ya cara terambil satu kelereng putih tetap sama temen kita pakai kombinasi ncr-nya karena nnya yang putih ada dua kombinasi rnya terambil 12c1 sehingga ini mudah kita operasikan dua faktorial ya ini 2-1 faktorial dan satu faktorial sehingga tinggal dua kali satu persatu faktorial semua ya faktorial satu faktorial sehingga tinggal dua jadi ada dua cara untuk pengambilan kereng putih nah bagaimana untuk pengerjaan eksekusinya temen-temen saya kerjakan di samping sini nah karena ini dua kejadian ya ini masih saling lepas padahal ini pada sebah kantong maka kejadian kejadian jika dalam sebah kantong maka kejadiannya tidak saling lepas maka untuk cara ya cara terambilnya ngambilnya dua kelereng merah dan kan ini ada kata dan maka ini kejadiannya tidak saling lepas dan satu kelereng putih ini menjadi kita kalikan ya jadi kita kalikan cara terambil merah tadi kan yang merah kan ada tiga cara kemudian yang putih ya ini dua merah tiga cara satu putih itu ada dua cara nah maka ini kita kalikan kita kalikan sehingga cara terambilnya dua kelereng merah dan satu kelereng putih itu menjadi tiga kali dua sama dengan enam cara jadi ada enam cara pengambilan dua kelereng merah dan satu kelereng putih maka untuk peluangnya peluangnya tadi kan untuk kejadian ya kejadian dibagi dengan total kan dengan sampelnya kejadian kejadiannya berapa enam cara disini nah tambah disini dan sampelnya berapa sepuluh ya jadi ada sepuluh cara ada sepuluh cara disini jadi peluangnya adalah enam persepuluh yang banyak adalah yang C jadi jadi ini cara temen cara penyelesaian untuk soal peluang mudah-mudahan CPNS alurnya cari semua sampelnya dulu berapa kemudian cari cara terambilnya kelereng merah berapa kelereng putih berapa kalikan itu merupakan kejadian Kenapa dikalikan tidak ditambah karena kelereng merah dan kelereng putih tetap pada satu kantor yang sama jadi kejadiannya tidak sering lepas tidak boleh dibisahkan kecuali nanti berbeda kantor tinggal ditambah aja ya yang berbeda konteks soalnya jadi temen cara pengejaan untuk mode soal peluang pada CPNS yang sering keluar yang sering saya amati pada ebook maupun dari pengalaman teman-teman jadi temen alurnya ya dari kaedah pencacahan feeling slot permutasi kombinasi hingga bermuara pada peluang jadi peluang ini merupakan konsep akhir jadi teman nggak bisa nggak bisa belajar peluang kalau belum menguasai permutasi kombinasi keadaan pencacahan jadi harus urut belajarnya harus urut sehingga teman nanti kalau ada soal peluang akan mudah memahami konteksnya ya Nah jadi disini teman kemudian untuk kesimpulannya yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi bahwa untuk keadaan pencacahan ini merupakan konsep dasarnya nanti bisa digunakan untuk pengisian feeling slot untuk aspek yang banyak terlibat ya angkanya tidak hanya tiga 1 2 3 kan bisa 10 bisa 8 bisa 7 maka lebih baik pakai feeling slot karena akan lama jika kita mencacah satu persatu dengan serat yang banyak ya kemudian feeling slot ini berkaitan dengan permutasi ya dengan syaratnya terbentuknya bilangan tidak boleh berulang jadi permutasi ini sudah diasumsikan bahwa angka tidak boleh berulang kemudian ada kombinasi kaitannya dengan permutasi hanya perbedaan cara memandangnya ya cara menganggap susunannya kalau permutasi itu susunannya itu tidak dianggap ya maka kita hitung 12 dan 21 itu dua susunan lagi kombinasi untuk dengan 21 satu susunan atau satu cara jadi ini teman kesimpulannya kaitan pencacahan leveling slot permutasi dan kombinasi untuk lebih memahamkan teman silakan ada satu suara untuk latihan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya berapa banyaknya bilangan peluang yang dapat bentuk dari anda 123 dan 4 saya beri tambahan satu angka ke-4 teman mencari berapa angka yang muncul syaratnya angka tidak boleh berulang terserah teman bisa pakai link slot keadaan pencacahan maupun permutasi ini belum sampai peluang nanti akan saya buatkan video khusus untuk materi masing-masing ya ada permutasi kombinasi peluang dan keadaan pencacahan teman bagi yang pengen lebih banyak lain soal lagi silakan bisa akses sobatjps.com langsung klik aja nanti dalam sekarang atau klik di kolom deskripsi nanti langsung akan diarahkan pada halaman ini teman bisa langsung isi berasn sudah disana enggak perlu diudit lagi tinggal isi identitas nanti akan mendapatkan perumat yang menarik hanya 65.000 satu tahun ya teman masih di bawah 100.000 sangat terjangkau sekali enggak akan berundel antar dunia akan berundel ya dengan soal sudah update ada bahasa Indonesia nya ada antiradikalisme nya dan sesuai dengan kisisi terbaru Hai teman jadi saya tahu ya dari mana memulai belajarnya ini dari kaedah mencacang nanti kemudian beralih ke milik slot kemudian beralih ke perputasi nanti beralih ke kombinasi kemudian beralih ke keluar jadi ini adalah urut-urutannya yang inggris dan satu benang merah yang sama Hai teman kita kembali ke selanjutnya selamat menikmati